Intro Hai Founders, selamat datang kembali di Ngobis Ngobrol bisnis dari teman startup Seperti biasa nih, kita kedatangan atau sering ngobrol sama Biasanya kita bilangnya founder atau CEO lah Atau owner dari suatu bisnis atau startup Dan kali ini kita mau ngomongin NFT nih Boleh, boleh Boleh juga tapi ya Kita hari ini mau ngomongin industri seberang Agak-agak spesifik Tapi mungkin teman-teman kita berangkat dari yang lebih luas dulu kali ya Kayak kita ngomong kayak fintech di Indonesia Banyak banget perkembangannya Kita juga ngomongin data Kalau misalnya pentingnya fintech ini nih Ada juga kayak kemajuan di banking juga Kita ngomongin angka penduduk Indonesia yang menggunakan bank Atau yang belum menggunakan bank sama sekali Nah ini tuh seru Pas kemarin gue pribadi mempelajari Apa sih yang mau kita ngomongin hari ini nih Kak Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh lagi Boleh gak perkenalkan diri dulu Oke, thank you Nama gue Edwin Kusuma Co-founder and CEO financier Mungkin secara background Ya, gue juga berasal dari Computer Science juga Oke Terus juga sebelumnya pernah di Google Pernah di peer-to-peer lending industry juga Terus sekarang kita di financier Bersama dua co-founder gue Oke Satu Diego Rohas Itu as CEO and co-founder Dan Kang Lo As a co-founder and CPO Kita bikin financier Di 2020 ya? 2020 Betul Jadi awalnya Karena kita bertiga ini Memang backgroundnya ada computer science Dan kita sebelumnya memang involve Di day-to-day di fintech juga Jadi kita tau lah Bottlenecknya apa sih yang masih bisa di improve dari apa yang ada di fintech industry ini Tetap di Indonesia Oke Mungkin ini kalau dari yang mau kita omongin Sebenarnya kita mau ngomongin tentang problem yang terjadi Siapa? Cuma mungkin kita mundur satu langkah dulu nih Ke teman-teman yang mungkin dengerin Dan mungkin Banyak soalnya teman-teman disini Luas industri nya Ada yang mungkin small business As in bukan startup ya Tapi juga ada yang startup Dan itu beragam sekali industri nya Kalau kita tarik mundur fintech di Indonesia saat ini Apa sih perbedaan yang menurut lo Ini kak Lo kan udah lama di industri ini 10 tahun yang lalu sama sekarang Fintech sendiri di Indonesia mungkin Gue bisa bilang baru Mungkin di 2016-2017 lah ya Terutama itu untuk spesifiknya peer-to-peer lending Di situ kan awalnya juga mungkin yang di luar Terutama di US atau di market lain Itu udah berkembang Terus di Indonesia mungkin belum ada Dengan adanya beberapa pionir juga Untuk beberapa peer-to-peer lending company Terus bersama-sama sama regulator OJK akhirnya bikin POJK nya Peraturannya Nah situ awal dari Itu spesifik untuk peer-to-peer lending Setelah itu ada asosiasi Ada sekarang juga asosiasi Udah tumbuh besar banget Nah kalau untuk yang lain juga Seiring berjalanan waktu sama tuh Jadi perkembangannya sama Soalnya kita ngomongin fintech itu kan Gak cuma peer-to-peer lending ya Mungkin banyak dari kita juga yang Oh fintech equals to peer-to-peer lending Atau pinjol Sebenernya enggak gitu Karena fintech itu kan luas Kayak misalkan Nomor digital Atau mungkin E-money Atau mungkin yang ada di ekosistem lainnya Juga fintech gitu Jadi fintech bukan cuma peer-to-peer lending Dan mungkin Karena gue juga berasal dari Peer-to-peer lending industri juga Yang paling penting itu Banyak yang berusaha Mencoba masuk ke industri ini Tapi dengan cara yang Ilegal Jadi yang perlu diingat juga Kalau mau Menggunakan fasilitas dari Fintech platform ya Entah itu lending Entah itu Demba digital Entah itu untuk pembayaran Pastiin dulu bahwa itu Legal Itu tercatat atau berizin Di otoritas terentu Baik OJK Atau Indonesia Karena kadang-kadang Overpromising juga ya Yang ditawarin ya Yang tadi lu sebut Ilegal itu ya Tapi tadi pas lu bilang Apa namanya Pionier 2016 Itu tuh Nama-nama Boleh ngasih-ngasih inisial Kok gue enggak inget ya Yang pionier tuh Mungkin yang gue tau aja Gue tuh kecala juga Disada investery Amarta Oh iya Ong teman Kalau satu lagi Aku takut kecala Jadi yang pentingan Yang gue tau Itu Itu 2016-an ya 2016-2017 Nah jadi waktu itu juga Kita dipercepat buat Kayak ada asosiasinya Peraturan itu juga Apa mungkin Kayak dikebut juga Karena ada perkembangannya Karena usernya juga ada Waktu 2016-nya itu ya Jadi sama Mungkin enggak cuma di Indonesia Di negara-negara lain itu Juga kadang-kadang Peraturan atau regulasi itu Ada dari Karena demand-nya dulu Dari market ya Dari industri sorry Industri lihat ada demand Di pasar Di market Nah disitu baru Bersama-sama sama Sama regulator Untuk ngebentuk Regulasinya gitu Oke oke Dan financier ini Berangkat dari Problem utama Yang di state nih Adalah Angka underbank Di Indonesia Yang menduduki Peringkat keempat Di dunia Dan terus Financier ini sebenarnya Hadir untuk punya Visinya adalah Financial inclusion Di Indonesia Dan berharap Dapat membawa angin segar Untuk penyempurnaan Ekosistem yang ada di Indonesia Khususnya di fintech ini Nah Sekarang kita tarik lagi Nih ngomongin underbank 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 dan unbank Itu bedanya apa sih Kak? Oke Mungkin Gue kasih statement dulu Soal tadi ya Soal financial Kita bukan P2P lending Tapi kita lebih ke Bisa dibilang Kita bangun infrastrukturnya Apa yang ada Di ekosistem sekarang ini Yang kita lihat Masih kurang Atau masih belum sempurna Nah kembali lagi Pertanyaan yang tadi Soal underbank Anak aman bank Jadi cara data Di Indonesia itu Masih 30-40% Yang tercover oleh bank Oke Nah sisanya itu Ya ada di antara Underbank dan bank Kalau underbank itu Mungkin dari sisi Profilingnya Itu mungkin Masih belum masuk Appetite dari Di perbankan Karena perbankan Juga punya bisnis kan Yang harus dijalankan Agendanya lah ya Nah kalau underbank itu Biasanya belum Belum ke result Entah itu masalah Infrastruktur atau masalah Ekosistem yang lainnya Memang belum Belum masuk ke situ Mungkin spesifiknya Kalau kita lihat di Indonesia Itu di Indonesia Timur ya Tapi sekarang juga Dengan adanya Program pemerintah Dan segala macam Itu udah mulai Membaik lah Nah tapi Di financial yang kita lihat Bahwa mungkin dulu Gue tarik dikit juga Soal open banking nih Orang mungkin taunya Pernah dengar soal open banking Yang dimana bank Dengan fintech Atau dengan ekosistemnya Itu berkolaborasi Mungkin bahasa Sederhananya seperti itu Tapi yang kita lihat Dari financier Gue dan Co-founder yang lain Bahwa Sedangkan Setelah data sendiri Masih 30-40% Sisanya gimana gitu kan Maksudnya kita Kita cuma Fasilitasin Dengan open banking Yang tercover oleh Bank doang gitu Jadi kita lihat Bahwa open finance ini Konsep yang lebih cocok Yang lebih pas Yang bisa ngadirin Solusi untuk Bisa nge-boost Financial inclusion juga Karena memang ada problemnya itu Dan challenge-nya mungkin Kalau tadi lo ngomong kak Di Indonesia Ya mungkin karena Ya negara kita kan Luas gitu Memang tidak tercover Soal dan kalau tadi Open banking Ya gak menyelesaikan Masalah luasnya gitu Jadi dengan open finance ini Yang hadir lah Makanya financier ini Dari tim Dan juga visinya Kedepannya Tapi dengan visi Yaitu financial inclusion Boleh gak sih Ngejelasin ke kita-kita nih Dengan visi itu Sebenarnya output terakhirnya Apa sih Sebenarnya financial inclusion itu Benefitnya apa Kondisi seperti apa Yang kayak ideal Untuk ekosistem ini Jadi kalau ngomongin Financial inclusion sendiri Itu kondisi Dimana terjadi Pemerataan Dari sisi akses ya Kita ngomong dari sisi Misalkan Satu produk Atau mungkin Service yang lain gitu Karena Kalau kita ngomongin Produk Service Oh yang Misalkan Yang di pulau Jawa Dengan yang di pulau Luar gitu Di Indonesia Timur Atau dimana gitu Itu juga belum itu sama Karena kembali lagi Profiling dari setiap individu Berbeda-beda Tapi yang Financial inclusion Yang ditekankan Ini adalah aksesnya Kalau di Jakarta Bisa dapet fasilitas ini ABCDE Artinya di daerah lain Juga harusnya bisa dong Karena Mungkin ada kebutuhan As simple as misalkan Untuk UMKM Kebutuhan untuk mendapatkan Working Capital Atau perputaran modal usaha Nah kayak gitu Nah yang kita harapkan Dengan financial inclusion Ini adalah Semua itu memiliki Akses yang merata Jadi ketika mereka punya Kebutuhan untuk Dapet akses finansial Juga sudah ada Sudah tersedia Mereka mau Leverage Istilahnya digital journey Mereka di platform Baik itu yang Financial Tonton financial Juga sudah bisa Karena gini Dulu mungkin Gue taruh ke belakang juga Orang Misalkan punya kebutuhan Dia mau Apply gitu Apply working capital Misalkan di bank Itu kan prosesnya panjang Dan itu sangat Sangat sulit Maksudnya Mungkin ya Karena Banyak juga ya Karena banyak juga Yang harus diverifikasi Antara Apakah dari segi usahanya Dari segi Kolateralnya Jaminannya Dan segala macam Nah sedangkan Sekarang zaman juga sudah Ter-digitalisasi nih Mau gak mau Ya kan Semua sudah mulai digital Play loan juga sekarang Sudah ada yang Setelahnya Lebih praktis lah Dengan pilihan Blending Atau mungkin KTA perbankan Sekarang semuanya sudah digital Nah Tapi Di perkotaan Mungkin lebih dapat Bisa dibilang apa ya Exclusivity Karena mereka Aksesnya juga lebih mudah Jangan di daerah gitu ya Misalkan Gue punya kebutuhan Untuk Oh gue mau Ngembangin toko gue gitu Hal yang diminta adalah A, B, C, D, E gitu Tapi di daerah Mungkin banyak yang belum Belum terdigitalisasi juga Mereka masih manual Cash basis Nah cash basis itu Kita dengan ekosistem ya Makanya kita sebut open finance Kita dengan ekosistem yang ada disitu Kita bisa leverage Digital footprint Dari tiap individu Atau one-time Untuk kita bisa Keredakan sumber data Untuk dimanfaatkan Untuk dapat Akses financial itu Oke Gitu Berarti Yang dibahas ini Sebenarnya bukan produknya Tapi lebih ke arah Aksesnya kan Betul Kalau kita main produk Ya mungkin produknya pun ada Sudah ada gitu Cuman Akses itu yang mereka mungkin Susah kali ya Untuk mendapatkan Produknya sudah ada Oke Mungkin masih sifatnya Konvensional Oke Sekarang semuanya Dengan pandemic juga Itu kan udah digital ya Dengan apa New norms ini Semuanya udah digital Cash basis itu Udah mulai Mulai turun Secara data pun Tahun lalu itu Untuk transaksi Uang elektronik itu Dari data Bank Indonesia Itu naik sekitar 61% 61% 2021 Per tahun 2021 Iya Karena apa Kita lihat 2020 yang Sebelumnya orang itu Bisa transaksi Secara cash Dengan ada pandemic Orang jadi mungkin Mengurangi penggunaan cash Semuanya yang mau-mau Harus transformasi ke digital Nah kalau Tapi kalau di daerah Yang mungkin Yang belum se-develop Yang di Perkotaan Atau lagi di Pohjawa Itu gimana Kita harus bersama Dengan ekosistemnya Karena digital footprintnya Ada di ekosistem itu Gimana kita bisa Leverage datanya Untuk bisa Memfasilitasi Kalau memang ada kebutuhan Oke Memang Jadi sebenarnya kan Kalau kita bahas Dengan Conventionality ini Yang kita tau lah dulu Sekarang orang suka Bercanda KTP masih di fotokop Dan sebagainya gitu Sebenarnya kan ini Sama juga dengan hal Transaksi Apalagi kita ngomongin UMKM Apalagi kita ngomong di daerah Hal ini yang sebenarnya Mau dijadikan kayak Kemudahan nantinya Karena kita bisa Nge-record semua Tadi Digital footprint tadi Gitu Intinya sebenarnya itu kan Iya exactly Oke Tapi mungkin gue tambahin dikit Lu bilang soal KTP masih minta di fotokopi lah Data-data yang Paper based itu juga Masih minta di fotokopi Atau dikirim Soft copy-nya gitu Itu kan takes time Iya Misalkan satu Individu atau UMKM ya Dia punya kebutuhan Mendesak nih Dia mau Dia mau akses Financial product Dari bank Atau dari Fintech Atau dari manapun Tapi dia diminta Data-data itu Pertama Itu Nge-effect Nge-efisien Waktunya butuh A lot of time To prepare Terus kedua Juga gak aman Lu kasih fotokopian Ya kalau Disalah gunain kan Gak-gak repot kan Nah dengan adanya Financier Kita profit itu semua By API Oke Dan data itu Udah di enrich Itu yang penting Karena data itu mungkin Ya orang bisa bilang Oh gue punya data ini Gue punya data ini Tapi kalau data itu Sendiri-sendiri juga Gak di enrich Istilahnya gak di Diolah dengan baik ya Buat Financial institution-nya Juga butuh Effort Untuk bisa proses Iya karena Ambil waktu lagi Ambil waktu lagi Gak cuma waktu bro Jadi mungkin orang Taunya fintech itu Udah sophisticated ya Semuanya bisa cepat Tapi Masih ada manual prosesnya Iya oke Nah ketika itu Semuanya udah By API Udah lebih cepat Ya diharapkan dengan Itu Bisa Memberikan fasilitas Yang lebih cepat Yang lebih baik juga Produk yang lebih Cocok untuk Calon pengguna Atau Langsabah Atau Konsumernya Lebih efisien Oke Tapi ini gue bakal nanya Nanti gue bakal nanya Kalau boleh ya Gue bakal nanya As in bener-bener teknis gitu Teknis kayak Tadi UMKM gitu Mungkin temen-temen juga Oke gue udah ngerti Di whole idea Tapi gue gak ngerti As in gimana Cuman mungkin Terlalu cepat Gue masih pengen tau juga Gue masih pengen tau juga Kalau tadi lo bilang Di Indonesia Mungkin kalau kita selalu Orang selalu ngomong Yaudih Ini mah sekarang udah canggih Udah ini udah Ini Jakarta Jabodetabek Sedangkan kalau kita Minggir dikit tadi Ke Indonesia Timur pun Mungkin masih banyak tantangannya Tapi apakah tantangan yang Dihadapin Indonesia sama Kalau kita ngomong Mungkin paling deket South East Asia kali ya Itu sebenarnya Di industri keuangan Atau di industri ini tuh Sama gak sih Atau apa sih Sebenarnya tantangannya Kalau dibilang tantangannya Pasti berbeda ya Dengan kondisi demografik Atau kondisi Dalam negerinya juga Yang berbeda-beda Di tiap negara Kita gak bisa Generalisir juga gitu Kalau dibilang Tadi misalkan Ada tantangan Tersendiri di Indonesia Timur Memang benar Karena mungkin Dari infrastruktur Belum Se-advance yang di Indonesia Barat Atau Indonesia Tengah gitu Nah itu tapi sekarang Juga kita bisa lihat Dengan Dari pemerintah juga Dari industri nya juga Asosiasi Itu sama-sama tuh Ngarep Indonesia Timur Atau mungkin Mungkin gak spesifik Indonesia Timur doang lah Mungkin daerah-daerah yang Belum terjaman juga gitu Atau belum Masih lebih slow kali ya Masih belum lebih slow Karena gak cuma Indonesia Timur sih sebenarnya Karena misalkan Di Pulau Jawa pun Masih banyak Daerah-daerah juga Belum ter Belum Apa ya Belum terfasilitasi dengan baik gitu Nah itu perannya Banyak nih Kita gak ngomong soal Industri fintech sendiri Ada misalkan Ada daerah yang misalkan Jaringan seluler aja Belum masuk gitu Nah itu kan bukan peran Dari industri fintech juga Tapi ada peran dari Misalkan dari industri telco Dari pemerintah Dari state on-nya juga BUMN-nya Untuk bisa mempercepat Perkembangan di sana gitu Nah mungkin yang relatif Gue bisa bilang Mirip itu Indonesia mungkin dengan Filipina Kalau ngomongin spesifik Asia Tenggara ya Karena kita Financier juga lagi Ekspansi ke Filipina juga Dengan kondisi yang memang Terdiri dari pulau-pulau juga Terus juga Tipikal orangnya Mungkin gak Gak sama persis Tapi kurang lebih mirip lah Education Education juga mirip Terus untuk dari segi Pendapatan segala macam Itu beda-beda tipis lah Beda tapi gak terlalu banyak gitu Kalau dibandingin dengan yang lain Mungkin ya Singapura Kita tahu juga Tapi juga marketnya kecil kan Jadi gitu Jadi memang Gak bisa sama Tapi mungkin ya Yang dihadapin ya Balik lagi nih Dari segi infrastruktur negaranya Tadi kayak Negara kepulauan ya Mungkin Ada kemiripan lah ya Ada kemiripan gitu Oke Ini pertanyaan-pertanyaan Sancuri sebenarnya Ini udah dijawab tadi Pertama Makanya gue udah di whole idea Cuma mungkin Kita bakal Ini kali ya Gue bakal lebih Mempertanyakan tentang Kalau tadi sebagai Open Finance Platform di Indonesia Tadi sudah menjelaskan Tentang Open Finance Dimana akses Itu bisa digunakan Pihak Dan akan mempercepat efisiensi So Kalau kita bilang Financier ini produk Atau jasa Sebenarnya menikmati itu siapa? Oke Jadi Financier itu B2B B2B service ya Kita bukan 2C Kita bukan standalone application Oke Jadi kalau orang Cari Misalkan di Google Play Store Atau di App Store juga Gak bakal ketemu App Finance yang begitu Karena kita lebih Memberikan service Ke Financier Platform Nah Ngomongin spesifik produk kita Apa aja Yang pertama Ada account aggregation Yang kedua Ada innovative credit scoring Oke Yang ketiga Nanti Yang ini masih dalam proses Payment initiation Oh sampai ke payment juga Ya Karena lo jemput Dari bawah ya Payment itu ya Betul Karena gini Yang kita lihat Tadi mungkin gue juga Ada cerita dikit Soal data ya Kalau ngomongin data doang Itu something yang mungkin Valuable Tapi Industrinya sendiri itu Masih kesulitan Untuk bisa ngolah itu Sampai jadi action Product yang actionable Oke Karena mereka harus Proses sendiri kan internal Untuk ngambil keputusan Decision kali ya Betul Sebenarnya decision kita Financier Nggak memberikan saran Ya decision tetap ada Di platformnya kan Oke Tapi misalkan dari sisi Mungkin Gue cita dikit ya Kalau misalkan di Landing industry itu Ada yang namanya Credit analysis Oke Jadi prosesnya masih manual Masih pakai eyeballing Salah satu ceknya Pertama Lama Butuh resource yang Memang banyak juga Perusahaannya butuh Siapin manpower Computer atau laptop gitu ya Nah terus juga Prosesnya juga Takes a lot of time Yang kedua adalah Potensi human errornya Masih sangat tinggi Betul Karena human involvement Masih ada disitu Yang ketiga Kemanan datanya Nah lu punya credit analysis Tapi Gimana bisa make sure Bahwa datanya Nggak di foto Atau nggak di Salah gunakan kan Oke Nah dengan ada Financier Kita udah Bungkus itu semua Di entry datanya Oh nggak cuma dari Misalkan dari Pembayaran Datanya Atau dari Transaksi lu di bank Misalkan Atau di data telco lu Tapi semuanya udah Istilahnya kita olah lah ya Jadi satu hal yang Lebih actionable By API Itu lebih aman Karena ada Inskripsi Ada security measurement Juga yang diterapkan disitu Berarti lu mengeliminasi Tadi tiga hal tadi kan Errornya Terus ketidak efisien Terjadi Keamanan Sekarang lu bisa hadir Ya ini Sama coveragenya Satu lagi Karena Mungkin ada juga Yang udah Provide seperti itu ya Pertama tapi masih Masih mentah Atau belum Belum diperkaya oleh Data-data yang lain Kalau di Financier kita Coveragenya ini Banyak gitu Nggak cuma telco Tapi ada misalkan Pembayaran Utility payment Misalkan Atau mungkin dari Dari perbankan Atau dari yang lain Nah itu yang kita Enrich tadi satu Yang lebih valuable Buat Klien kita Buat klien-klien B2B Tadi ini ya Berarti klien B2B ini Berarti tadi Selain B2B Apalagi Kak Oke Kalau kita ngomongin Dari sisi chartnya gitu ya Mungkin lending industry Masih paling besar Karena Secara data sendiri Kan tahun lalu juga Di P2P lending itu Malah naik ya Sampai hampir 300 triliun Ini jumlah pendanaan Yang disalurkan tahun lalu Data dari OJK Lending itu Mungkin masih Sektor yang paling banyak Paling besar Tapi yang lain itu Kayak perbankan Atau mungkin e-commerce Atau mungkin Yang non-fintech gitu Karena apa Contohnya misalkan e-commerce ya Atau mungkin platform Investasi deh Mereka kan juga butuh EKYC Butuh apa? EKYC EKYC Electronic Know Your Customer Oke 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 Jadi yang sebelumnya Kalau misalkan lu di bank KYC nya itu Buy Oh harus fotocopy Katanya pay tadi Itu semuanya elektronik sekarang Nah itu namanya EKYC Oke oke Mereka juga butuh Mereka butuh kurasi nih Calon nasabah Atau penggunanya lah Oke Kalau misalkan Kita ngomong hal yang Trending deh di Indonesia Platform investment gitu ya Di Indonesia ini kan Secara regulasi Semua penggunanya harus Dari KYC Beda mungkin sama Di luar negeri ya Ada beberapa wallet Ada beberapa Platform itu Untuk investment Masih boleh Tanpa EKYC Tapi di Indonesia kan gak bisa Ini berarti kan Kayak proses kita daftar KTP kita foto Muka kita scan Itu berarti proses itu kan Itu yang namanya EKYC Betul Di luar gak menggunakan itu Gak semua Ada contohnya misalkan Kalau gue gak salah ya Sekali lagi Kalau sekarang tuh Kayak di Korea itu Baru akan menerapkan itu Sebagai mandatory Sebelumnya lu bisa buka Akun investment Tanpa perlu EKYC Oke 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 Jadi proses itu juga ada Juga di platform ini Gitu kan sebenarnya Dan lebih lengkap lagi Jangkauannya Betul Oke 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 Berarti kalau misalnya Kita ngomongin tadi Perannya ya sebenarnya Gak cuma di lending doang Dan masih banyak lagi Industri-industri lain yang memang Dibantu lah kita ngomongin Dilengkapi Oleh hadirnya Finantier ini Dan Kalau kita ngomongin tadi Akhirnya nih Kita turun lagi ke Akses data Data seperti yang disediakan Oleh Finantier Kalau tadi Ada account Agregator Ada Agregator Agregator sorry Terus kredit Itu sama satu lagi Payment tadi Tapi sebenarnya Actually output apa sih Yang output data Seperti apa Sebenarnya Akhirnya Lo bisa sajiin nih Di Finantier itu Oke Nah pertama dari sisi Kita ngomongin EKYC dulu ya Biasanya apa sih Yang perlu divalidasi Atau diverifikasi Itu dari misalkan SMLS KTP kan Lo perlu ngecek KTP-nya nih Fabricated atau nggak gitu Karena Gue dulu juga Involve di Alpita Planning Itu Banyak banget Yang palsu gitu Dan itu Cost itunya juga Murah banget Ternyata ada Udah ada kayak Apa ya Komplotannya gitu Tendernya Tendernya Jadi Itu kan jadi hal yang Mau-mau yang merahkukan juga Untuk industri-nya kan Nah terus KTP Atau mungkin Cek NPP Cek Pendapatan Kalau misalkan selama ini Untuk ngajuin KTA di bank Misalkan Lo minta Slep gaji Pertama Nggak semua perusahaan Ngasih akses itu Kalau lo mau Lo dikasih dulu ke HRD Just take a lot of time Mungkin sudah sebulan Dua bulan Kedua Slep gaji juga bisa difabrikasi Lo bisa bikin sendiri kan PDF juga sekarang Bisa diutak-atik gitu kan Nah kalau Kita bisa Provide itu By API Misalkan dari Bank statementnya Bank statement kan Nggak bisa difabrikasi Karena langsung Ambil ke sumbernya Ke bank Nah itu lebih Lebih valid Lebih legit Nah kembali lagi Ngomongin data Kita ngomongin industri Yang sekarang lagi booming juga Digital banking Dulu Bank-bank ini kan Lihat Oh fintech ini Kayaknya bakal jadi Saingan nih kan Tapi Sering berjalanan waktu Bank sama fintech Sadar bahwa mereka ini Dua komponen Yang harus Sama Saling melengkapi Saling melengkapi Fintech lending juga Masih disbursenya Pakai akun bank Bank juga sekarang Untuk bisa kasih penanaan Juga larinya Ke pintech lending Produk Nah Sekarang juga adanya Dengan digital banking Proses yang tadinya Mau buka akun bank Sables buka akun bank Itu harus ke counter Ke cabang Itu nggak Nggak perlu kan Sekarang Lu bisa download aplikasinya Verifikasi OTP Misalkan nomor teleponnya Isi-isi Isi form digitalnya Verifikasi IKYC itu Misalkan Biometric verification Itu juga hal-hal Yang kita Yang di-finite Kita juga Punya juga Nah Karena Kalau misalkan Digital banking Masih Oh oke Bikin akun Tapi masih harus Ngirim Fotokopi KTP Segala macam Nah Itu juga Esensi dari Digital banking Bank biasa Itu salah satunya Berarti Dan ke depannya Misalnya Ada produk-produk lainnya Itu sebenarnya Berujung kepada Pelengkapan ekosistem Khusususnya Buat industri-industri Yang tadi dibantu oleh Finanthia Kalau innovative credit scoring Lebih ngomongin Resultnya Berupa scoring That's why tadi Lu bilang Utilities Pembayar utilities pun Juga ada disitu Betul Jadi kalau Ngomongin data kan Kita tinggal Lihat dari output Apakah yang Tutup verifikasi Oh ya ini valid Enggak Gitu kan Kalau ngomongin soal Credit scoring Mungkin Industri yang Use case yang memang Besar juga Pertama Masih lending Kedua juga BNPL Itu kan juga Lagi Jadi gimana Ada demand Ketika Oh lagi buka Di e-commerce Mau beli barang Tapi kayaknya Butuh Pembiayaan Nah si BNPL Provider ini Harus kasih decision On the spot Karena lo ekspektasinya Ketika lo Belanja Mau check out Udah bisa Pake BNPL itu Untuk bayar Gak mungkin Oh yaudah Apply dulu Dua-tiga hari Sama aja Mending apply Di BNPL juga Nah decision On the spot Ini harus Dengan Tadi Pertama Konektivitas Ke data coverage Yang cukup Yang memang Useful Untuk bisa Ngasih Insight Atau gambaran Soal Gimana sih Financial Capability Dari orang ini Dari UMKM ini Nah itu Kita Proses Kita olah Jadi scoring Nah tapi decision Tep aja Ada di providernya Data yang diberikan Hanyalah Supaya Insight aja Insight Untuk lo bisa Mengambil keputusan Tapi kan bukan Keputusan ini Lo tinggal keluarin Angka yes or no Dari Finantier Dan kalau kita Ngomongin misalnya Tadi produk kita Ada ngomongin Ada apa aja Kalau kita ngomongin Ke SME Atau early startup Di Indonesia Relevansinya Dengan kebutuhan Service yang tadi Kita omongin Sama Finantier Itu Sebagai Konsumen Bisa Atau sebagai Yang pihaknya mana sih Sebenarnya Yang bisa diuntungkan Oke ini kita ngomongin SME yang Konvensional Coba kita ngomongin Konvensional dulu Konvensional sekarang Sebenarnya Kalau di Sisi yang mana Bisa dua-duanya Karena pertama Dari sisi Supplynya dulu ya SME ini kan juga Sekarang udah Ntar digitalisasi Agak berlipet Nah sekarang Dengan banyak Misalkan namanya adalah Bookkeeping Platform Ya kan Sekarang kalau misalkan Mau ada pembayaran Pencatatan keuangan Orang gak perlu Pakai buku lagi Oke Pemasukan Pengeluaran hari ini Sekarang udah pakai Platform juga kan Ya udah gak debit kredit Atau buku satan Sekarang udah pakai Platform digital juga Ini adalah satu Digital footprint juga Yang nanti bisa diolah Kita juga kerjasama Dengan Platform-platform seperti ini Sekarang banyak kan Banyak Istilah apa ya Banyak platform digital Yang juga Punya jaringan yang sangat luas Mereka udah pakai Pencatatan digital Nah itu dari sisi Suplenya Dari sisi demand-nya Nah mereka Misalkan butuh Kenapa mereka butuh Misalkan produk seperti Verification Atau Innovative Credit Scoring Atau nanti payment gitu ya Karena mereka bisa Leverage lagi dari produk Yang mereka punya sekarang Bagi contohnya misalkan Gue misalkan Ambil contoh Toko Kelontong lah ya Mereka udah pakai Udah pakai apps nih Mereka sekarang Mau ngasih layanan lebih Bikin membership Bikin membership-nya Pakai platform juga Nah nanti dengan poin Misalkan pakai poin Bisa-bisa kumpulin Digital footprint-nya juga Kelihatan Mereka bisa akses ke Produk-produk yang Bisa ditawarkan Dari si Toko Kelontong ini Misalkan Oh misalkan Gue jadi member yang Gold gitu Bisa ngutang deh gitu Ya mungkin bisa Ada layanan Akses keuanganan juga Atau mungkin Dari segi harga Lebih murah Nah gitu Itu yang di leverage Karena dari situ UMKM ini juga bisa Cross-sell dan up-sell Produk mereka Kalau kita ngomongin tadi Sebagai Itu kan dia sebagai Si UMKM-nya Tapi kalau Berarti kan Kalau yang lebih gampang Kalau dia mau ngambil Kalau dia mau mengambil kredit Misalnya ke fintech Apabila macam ya Itu juga sudah disediakan Bisa divaksiskan Dengan financier tadi Tapi memang bukan Di financier Dia ngambil dananya kan Betul Karena kita bukan Lending company Jadi sekarang kalau Mau ngajuin Gak bisa nih Bukan Ini mau ganti kantor nih Salah orang Salah lama Karena tadi kembali lagi Banyak orang Taunya fintech equals to lending Fintech itu kan banyak Dan memang Akhirnya Kalau kita ngomong Di whole idea adalah Financier ini Menjadi platform pendukung Atau bisa Mengkonekkan antara Si fintech-fintech ini Yang tadinya banyak Yang gak cuman Pinjol doang Sebenarnya lebih lengkapnya adalah Kita bangun infrastrukturnya Karena kita Ngomongin Oh ini data-data Di sini Terus ini ada Kebutuhan di sini Tapi sebenarnya Masih broken nih Tengah-tengahnya Infrastrukturnya belum terbangun Secara digital ya Ini infrastrukturnya Secara digital Nah Financier itu yang bikin Infrastrukturnya secara digitalnya Yang ngeramu Setelahnya Memberikan Racikan Untuk nanti outputnya itu Bisa kita Kita kasih ke Sisi demandnya Oke Entah itu platform fintech Tentang fintech Atau perbankan Oke Tapi gue bener-bener penasaran Tapi gue gak tau ini Kalau gue boleh nanya Kalau ini mau di-cut Nanti juga gak apa Disensor Disensor Ini harus di-cut Kalau misalnya harus di-cut Misalnya gini Oke Lo hadir di tengah Kondisi yang sudah seperti itu Nika Udah pinjol Udah ini Udah ini Udah bank Terus lo hadir Lo pengen mewadahin Ya dong Misalnya lo pengen Ya disini Kita punya satu produk ini Kita bisa konekin ini Tapi kan maksudnya Berarti ketika As in Teknis Ini gue gak tau sepertinya Gue bodoh kayaknya As in Kayak lo Lo mau mengumpulkan Kasarnya Lo mau mengumpulkan data Dari si A Oh lah lo bisa kasih ke si B Nantinya seperti itu Apa yang membuat mereka Mampu Lo ngerti gak sih Pertanyaan Pertanyaan gue Jadi gini Ini gue tarik menurut dulu ya Kalau misalkan kita ngomongin Finanter kan berdirinya 2020 Oke Kenapa kita berdirinya 2020 Karena kita lihat Timingnya udah tepat Iya Kalau kita misalkan Berdirinya 2018 2019 Terlalu dini gitu Buat ekosistemnya juga belum siap gitu Mereka aja masih ngerapiin Apa yang mereka bangun gitu kan Apalagi untuk kolaborasi Itu mungkin masih tabu waktu itu Kalau kita mulainya Nanti Terlalu Terlalu lambat Misalkan tahun 2022 Atau 2023 Itu udah Udah telat lah Mereka udah siap juga ya Udah telat Mungkin udah telat lah Buat Finanter juga Nah Tadi Ngomongin kenapa Si Individunya Atau UMKMnya Mau ya Untuk bisa sharing data Segala macam Pertama Mereka punya kebutuhan Oke Karena Mungkin orang Keliatannya gitu ya Oh ini semuanya udah ada nih Tapi nggak juga Karena data itu kan Ada yang namanya Silos data Data yang mungkin Belum ter Discover gitu Belum Oh belum di leverage selama ini Belum dimanfaatkan secara Secara maksimal Ngomongin dulu Maksudkan Oh oke data KTP doang Segala macam Ya tapi Bener nggak nembaknya kemana Atau mungkin Sources datanya Dimana gitu kan Ada juga ngomong Oh gue punya ini Gue punya ini Ya belum tentu juga gitu kan Harus dicek juga validasinya kan Yang kedua Adalah Silos datanya ini Yang Finanter punya Kenapa Tadi ada kebutuhan dulu Misalkan gue nih Sebagai seorang Misalkan Pemilik UMKM Pemilik toko Gue mau Akses ke working capital Tapi selama ini Gue coba ajuin ke bank Selalu ditolak Oke Mungkin karena Ya karena toko gue Konvensional aja gitu Gue nggak pake pencatatan Tau nggak pake transfer Segala macam Jadi bang nggak punya data itu Juga untuk bisa Memfasilitasi gue Tapi yang bang nggak tau adalah Gue punya misalkan Transaksi yang besar Di e-commerce Transaksi gue kenceng Di e-commerce Bang juga nggak tau kan Bang cek fixinya ke toko Bang ceknya Tokonya atau keringkoran Padahal mungkin Gue ngajuin ke bank A E-commerce gue pake bank B Iya kan Untuk misalkan Untuk withdraw-nya Segala macam Nah ini kan Nggak nyambung juga gitu Nah dengan adanya kita Karena tadi misalkan Gue sebagai pemilik toko Oh gue udah Udah nyerah lah Mau coba apply ini Apply ini Tolak semua gitu Nah dengan Dengan adanya solusi Yang kita berikan Kita bisa Istilahnya Combine itu Kita bisa jadiin Satu hal Satu data yang lebih Valuable Yang lebih Actionable juga Untuk nanti Financial institution Yang ngasih Service ke Gue disini Sebagai contoh Ya gue mau untuk Oke Pasti ada concern ya Concern yang di nasibah Bahwa oke Gue memberikan akses Untuk Financier misalkan Untuk data gue Untuk diolah Ya karena untuk Memperoleh proses yang Dia inginkan Betul Karena Karena apa Juga pertama Gue lebih percaya ke Financier Karena apa Semua juga jelas gitu Oh ada security nya Ada kemana Ada inskripsi yang jelas By API Oke Dibanding misalkan Gue harus Print dulu Copy Keningguran gue Gue submit Manual Ya orang yang liat Bisa aja Menyalahgunakan Nah ini kan By API Lebih jelas Kesalahan gue adalah Karena gue berpikir Pertama lo bilang B2B Adalah lo cuman ke FinTech nya doang Walau B2B kan Sebenernya bisnis Yang lain juga bisa Itu kesalahan Pemikiran gue tadi Gue pikir Terus bagaimana Cara lo provide Si B2B yang memang FinTech Kalau lo gak Ada agenda Untuk ke si Bisnis yang lain Itu yang gue Masih miss Tadi masalah Open Finance ini Yang sebenernya Lo mau sediain Oke Kita lanjut ya Kalau misalnya Kita ngomongin Dengan harapan akhir Output Outputnya lo Punya harapan akhir Untuk financial inclusion Di Indonesia Ini pertanyaan gue yang tadi Bagaimana menargetkan Masyarakat luas nih Untuk mungkin edukasi Ke mereka Hadirnya FinTech Ini ada loh Dan mungkin Kalau kita ngomong Ini topik yang mungkin Agak berat gitu Buat orang yang Belum tau Oke Kalau misalkan spesifik Langsung ke individu Atau individunya lah Itu memang Memang gak kesana Karena kita B2B kan B2B sih Kita gak Tadi yang gue bilang Kita gak bukan Consumer facing apps Yang orang bisa Oh download aplikasi FinTech Kecuali nanti ya Kalau ada paymentnya Itu bisa jadi Kalau sekarang buat apa ya Sekarang kita lebih serve Ke B2B nya kan Bagi yang FinTech Atau non FinTech Yang memang punya demand itu Oke Untuk punya data yang lebih Insightful Data yang lebih comprehensive Dan lebih Lebih aman juga gitu Mungkin Yang kita lakukan terus Dari segi literasi Pertama soal Kamaran data Oke Tadi Tadi Sebagai contohnya Selama ini kita apply Ke konvensional Itu harus pakai fotocopy Harus pakai Ya kadang juga Yang aslinya juga Diminta gitu kan Nah itu kan kita gak tau juga Ini apakah disalahgunakan Atau enggak Kadang-kadang Ada individu-individu Yang memang Punya agenda yang berbeda gitu Untuk disalahgunakan aja gitu Namanya human kali ya Iya Nah Dengan ada yang financier Yang pasti Semuanya itu Kita sediakan juga By API Terus juga Security measurementnya Kita pikirkan segala macam Nah itu Pasti lebih aman lah Dari segitu Itu jauh-jauh lebih aman Dan Mungkin literasi yang kita Mau sampaikan juga bahwa Tadi Pertama Harus pahami Produk finansial Atau produk Ya produk finansial Karena kita ngomongin Skopnya di fintech Iya Produk finansial Yang mau diakses Oke Kita gak bisa blindly Oke Lihat oke Gue butuh ini Gue Ada ini nih Ada si A nih Tapi kita gak tau Ini apakah pertama Ilegal atau legal Terus juga Dari segi Produk spesifikasi Ini gak dibaca dengan Cermat gitu kan Nah itu yang kita Mau sampaikan juga Bahwa ini Mudah-mudahan juga sekarang Udah-mudahan melek Soal keamanan data Segala macam gitu Jadi Masyarakat juga Gak ada yang merasa Salah ambil jalan Atau salah ambil Produk Karena juga Mungkin gak cuman di Indonesia Tapi tipikal consumer Di dunia ini Kalau misalkan kita lihat sesuatu Ada privacy policy Ada demand condition Ada scroll ini lah Ada accept aja lah Aduh Nah itu kan Satu habit yang Yang sudah Mendarah lagi Salah Jadi apalagi Buat temen-temen Yang upload Foto KTP di OpenSea Itu juga lebih Barat gue baca beritanya Gue Aduh Orang itu ada aja Sama Oke Tapi Ini sebenernya Pertanyaan terakhirnya Adalah tantangan yang dihadapin Cuman gue udah Ngebayang tantangannya apa Mungkin gue lebih Mau menertanyakan lo Atau Mau nanya pandangan lo Lo pernah juga Di P2P Landing Lo juga tadi sempet state Kalau P2P itu Ini kita ngomong P2P lagi Sekali lagi Fitnatier bukan P2P Tapi karena ini mungkin Supaya bisa ngebayangin Sebenernya ekosistem Seperti apa Yang mau dibikin gitu P2P ini kan Tadi lo bilang tadi Banyak yang ilegal juga Terus dari 200 jadi 100 106 sekarang 103 terus 6 Ya akhirnya berguguran Terus kalau kita ngomong juga Mereka Menawarkan something Yang over promising Karena mereka pun punya agenda Untuk mendisbers money tersebut Berarti sebenernya gini Oke memang Yang diinginkan Adalah satu visi Yang memang membuat Satu ekosistem yang sehat Tapi kita sadar Di Indonesia ini juga tadi Banyak angka yang seperti itu Itu kan berarti Langkah lo untuk Menghadirkan Layanan ini Platform ini Untuk kita bisa membuat Satu ekosistem yang sehat Tetapi kalau kita ngomong P2P yang tadi Oknum lah Kita ngomong Atau mungkin beberapa P2P ini Berarti ya mereka tidak Peduli terhadap Jangan kan ngomong Finanti ya Ngomongin background P2P ini pun enggak Itu sebenernya yang terjadi Yang dihadapi saat ini Pun ada tantangan Seperti itu kan Bener Jadi Mungkin gue bisa sharing sedikit Ini kan udah langkah yang Sangat baik yang dilakukan OJK ya Yang pertamanya Istilahnya tadi Gue cerita soal Gimana industri FinTech ini Terutama di Peer-to-peer lending Dimulai di 2016-2017 Ada demand dari Industrinya Karena Industrinya lihat Ada demand dari masyarakatnya Potensi yang sangat besar Jalan Terus ada Ada proses Pencatatan Perizinan Segala macam Tapi Mulai tahun 2020 Itu sempat Dihentikan Di hold Moratorium Terus Dirapin kan Oh yang kurang sehat Kurang sehat nih Mulai berguguran Sekarang udah tersaring nih Kalau masa 106 Nah dari 106 ini juga Bakal terus di Istilahnya diawas sih Kalau di otoritas Ada pengawasan juga Performanya seperti apa Segala macam Dan itu terkontrol Di asosiasi juga ya Yang non-government Betul Yang non-government Terkontrol di asosiasi Kalau otoritas Di OJK Nah itu juga Sangat baik ya Soalnya kan Istilahnya Gue dulu juga Involve di industri itu Jadi gue tau Misalkan Contohnya Ada permintaan Untuk bisa Mengarah ke sisi Produktif Jadi pinjamannya produktif Gak cuma konsumtif Itu kan Gimana Istilahnya Dari otoritas juga Mengarahkan gitu Untuk bisa Oh ini Gak cuma yang Konsumtif Atau individu aja Yang perlu dibantu Tapi yang produktif Ini juga Perlu dibantu Karena apa Kunci dari Pemulihan ekonomi Terutama di pandemi ini Kan dari UMKM Gimana kita lihat Sebenarnya Di China sendiri Yang istilahnya Covid lahir disitu Tapi istilahnya Juga bisa rebound Bisa balik Relatif secepat Karena mereka Melanjutnya dari UMKM Nah hubungannya Apa nih Dengan Financier Kalau gue ngomongin Ini doang Kayaknya gak ada hubungan Dengan Financier Gak ada output Terakhir nih Financier Financier kan juga Terkoneksi Tadi UMKM Kita bisa memberikan Misalkan Yang namanya adalah Kita sebutnya Scoring untuk UMKM Karena memang Memang sekarang Ada istilah Ada porsinya Untuk bisa menandai UMKM Dengan kita Kerjasama Dengan ekosistem UMKM itu Ini udah pre-scored nih Jadi Landing company Gak cuma landing sih Bisa jadi Di perbankan Atau multi finance Atau mungkin BPR BPD Kalau memang Appetite yang di UMKM Ini udah pre-scored Jadi mereka tinggal Ke Financier Mereka juga bisa Dapat Akses Akses ke Consumer base Yang memang udah spesifik Sesuai dengan Appetite mereka Dan yang memang Kali kita ngomongin Di kondisi seperti ini Pemulihan ekonomi Yang memang Startnya dari situ Betul Dan memang Ada budgetnya Yang memang disiapkan Untuk kesana ya Bukan budget Lebih diarahkan Memang Ya kita Harus ini juga Harus terbuka juga Bahwa Memang itu Kunci dari Pengulian ekonomi kan Dari 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 Mungkin cuma bisa Memberikan apa ya Penyuluhan Penyuluhan Tapi kan tetap aja Executornya ada di Industrinya Oke Oke Terima kasih Terima kasih Sudah mau ngobrol Ini Kayaknya podcast Gue yang paling mikir Gue dari kemarin Dari mikir banget Gue Pengen Ini gue Pengen nanya banyak Di hari ini Akhirnya terjawab Sukses terus Lo punya Untuk Finantier Untuk semua visinya Untuk semua agendanya Yang gue lihat Akan membawangin segar Untuk ekosistem Fintech di Indonesia Dan Terima kasih juga Sudah mau sharing sama kita Hari ini disini Terima kasih Sudah lupa juga Sukses Sukses terus Dan kalau misalnya teman-teman Ada yang mau nanya nih Misalnya ada yang Industrinya serupa Atau mungkin Dalam ekosistem yang sama Itu boleh ya Nanya gak sih Ke lo pribadi Atau mungkin Di mana sih kontaknya Boleh mungkin Paling simpelnya adalah Ke landing page kita Di www.finantier.co.co Atau mungkin kalau email Di info Atfinantier.co Oke Sip Sekali lagi thank you Thank you so much Thank you teman-teman For listening Kita ketemu lagi Di podcast selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax